Intro Om Swastiastu Ketika berbicara mengenai agama Hindu Pastinya ingatan sahabat akan langsung merucuk pada negara India Ini tidaklah mengherankan mengingat negara India Merupakan tempat diturunkannya adilan Dharma agama Hindu Namun tidak hanya dianut di negara India saja Agama Hindu telah tersebar di berbagai negara di dunia Termasuk Indonesia Penganut agama Hindu di negara Indonesia lebih berfokus di Pulau Bali Namun banyak dari para sahabat yang berpendapat atau beranggapan Bahwa agama Hindu yang ada di Bali dan di negara India itu berbeda Apakah benar demikian? Jadi itulah inti pertanyaan yang mendasari video kami kali ini Silahkan disimak baik-baik Semoga tidak ada lagi perspektif yang salah di kemudian hari Inti ajaran Dharma agama Hindu terkonsep dalam tiga kerangka dasar Di antaranya Tatwa, Susila, dan Upacara Dimana masing-masing unsur tersebut memiliki korelasi Dan menjadi satu kesatuan utuh Untuk dihayati dan diamalkan guna tercapainya tujuan agama Hindu Yaitu Moksartam Jagadita Yachaiti Dharma Kerangka dasar yang pertama adalah Tatwa atau Filsafat Kata Tatwa berasal dari bahasa San Sekerta Yang memiliki arti hakikat kebenaran yang bersifat kenyataan Atau dapat diartikan bahwa Tatwa merupakan sumber kebenaran yang mutlak Tentang Filsafat Ketuhanan Segala sumber kebenaran itu berlandaskan pada Kitab Suci Weda Yaitu merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran agama Hindu Laksana sumber air yang mengalir terus-menerus Melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam keabadian Tatwa sebagai sumber untuk melaksanakan ajaran agama Dengan jalan memahami pengetahuan Filsafat-Filsafat agama Dengan pemahaman Tatwa Maka lahirlah Tri Pramana Yang menyebabkan akal budi dan pikiran manusia Dapat menerima kebenaran yang hakiki Sehingga selanjutnya menumbuhkan Serada Atau disebut Pancasrada Menjadi dasar keyakinan sebagai insan yang berbudi pekerti luhur Berpedoman pada ajaran Dharma agama Hindu Lima dasar keyakinan seperti yang disebutkan dalam Pancasrada Yaitu yang pertama adalah Widi Tatwa Yakin dan percaya kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwase Kedua adalah Atma Tatwa Yaitu yakin dengan adanya Atma Percikan Suci Ide Sang Yang Widiwase Yang memberikan hidup bagi setiap makhluk Ketiga adalah Karma Palat Tatwa Artinya percaya dengan adanya hukum sebab akibat Yang keempat adalah Punarbawat Tatwa Yakin dengan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali Dan yang kelima adalah Moksa Tatwa Yaitu yakin dengan adanya kebahagiaan yang abadi Perangka dasar yang kedua yaitu Susila atau Etika Kata Susila bersumber dari kata Su yang berarti baik Dan kata Sila yang berarti dasar atau perilaku Jadi sejatinya Susila merupakan cerminan tingkah laku manusia Dalam berperilaku baik yang tampak nyata dari ranah berpikir Berkata maupun perbuatan dalam mengadakan interaksi dengan lingkungannya Segala sumber kebenaran tersebut berpedoman pada pokok ajaran kitab itiasa dan purana Yang memberikan banyak tuntunan tentang kebenaran Dharma Pengertian Susila dalam pandangan agama Hindu Adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis Antara sesama manusia dan juga hubungannya dengan alam Dibarengi dengan rasa tulus ikhlas dan kasih sayang Dengan penuh ketakuan kepada sang pencipta Pola hubungan tersebut berpegang pada ajaran tatuamasi Mengandung makna bahwa hak hidup segala makhluk adalah sama Menolong orang lain berarti kita telah menolong diri sendiri Artinya dengan kita memberikan kebaikan kepada orang lain Maka kita juga mendapatkan kebaikannya tersebut Dalam berbagai filsafat Hindu Diuraikan bahwa agama Hindu Membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup seutuhnya Maka dari itu ajaran sucinya cenderung kepada pendidikan Susila dan budi pekerti yang luhur Membina umat manusia menjadi manusia Susila Demi terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin Kerangka dasar yang ketiga yaitu Upacara atau Yadnya Yadnya merupakan suatu karya suci yang dilaksanakan atas dasar rasa tulus ikhlas Karena getaran jiwa maupun rohani Berlandaskan Dharma sesuai dengan pedoman kitab Suci Weda Pemahaman Yadnya juga diartikan Memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, perbuatan baik Dan menyerahkan dengan penuh kerelaan dengan rasa tulus ikhlas Agar terwujud kesejahteraan serta kesempurnaan hidup Dan ini yang sering dianggap memberi warna berbeda Antara agama Hindu di Bali dengan agama Hindu di wilayah atau di negara lain Karena dalam implementasinya terlihat adanya penggunaan busana, cara pemujaan, perangkat upacara, hari raya, serta bentuk tempat suci yang dirasa tidak persis sama terhadap masing-masing wilayah tersebut Agar tidak keliru dalam memberikan tanggapan Kami menghadirkan kutipan kitab Bhagawat Gita yang mengisyaratkan sebagai berikut Siapa saja yang bersujud kepada aku dengan persembahan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air Aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci Jadi dengan kita meyakini ajaran suci weda dan melaksanakan amalan dharma sebagai swadharma Maka setiap perwujudan bakti yang kita lakukan dengan rasa tulus ikhlas akan senantiasa diterima oleh yang maha kuasa Agama Hindu sangatlah fleksibel, tidak terkekang pada sebuah doktrin yang kaku Tradisi, upacara, dan budaya setiap wilayah yang berlandaskan akan ajaran dharma adalah bagian rasa bakti kepada Brahman, idesang yang widiwasa Perayaan upacara agama baik di Bali maupun di India berlandaskan ada seperwujudan rasa syukur terhadap kemenangan dharma mengalahkan adharma Layaknya perayaan di Pawali maupun perayaan Hari Raya Galungan Penghormatan kepada para dewa sebagai sinar suci Brahman dan juga para leluhur menjadi kesatuan dalam perayaan upacara agama Ini tentunya akan berbeda di masing-masing wilayah atas dasar keteladanan masyarakatnya Terlihat berbeda dalam prosesinya akan tetapi tetap sama dalam pengimplementasian ilmu agama Jadi sesungguhnya tidak ada yang menjadi perbedaan baik agama Hindu di India maupun di Bali Pertama, karena sama-sama meyakini akan adanya satu Tuhan yaitu Brahman atau idesang yang widiwasa Kedua, berpegang tuguh pada ajaran kitab suci weda sebagai sumber ajaran dan tuntunan agama Hindu Melaksanakan amalan ajaran dharma dalam prosesi upacara dan perwujudan rasa hormat kepada leluhur dalam ruang lingkup tradisi dan budaya sebagai perwujudan rasa bakti Menurut tokoh terkemuka perayaan Nobel dalam bidang sastra dari India bernama Rabindranath Tagore yang telah melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia utamanya di Pulau Jawa dan Bali Di Pulau Bali, beliau menyelin komunikasi dengan raja-raja dan para pemuka agama Hindu hingga ikut menyaksikan upacara Ngaben Rabindranath Tagore mencatat bahwa implementasi agama dan kebudayaan di Bali dilihatnya sebagai kelanjutan atau cerminan dari zaman Purana yang lebih melandaskan pada pelaksanaan upacara nyatnya dan penghormatan terhadap budaya leluhur Dalam buku Upadesa dijelaskan pula bahwa ketiga kerangka agama Hindu adalah satu kesatuan Diibaratkan tatwa itu sebagai kepala, susila itu sebagai hati, dan acara itu sebagai tangan dan kaki agama Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjawab pertanyaan pada judul video di atas Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini Sebagai sebuah sarana untuk berbagi Maka bagi sahabat yang ingin menuangkan fikiran atau saran Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah video ini Jalankan saja kewajibanmu Jangan mengharap hasil Jangan biarkan pahala menjadi motif tindakanmu Demikian pula jangan biarkan dirimu berdiam diri Akhir kata kami ucapkan terima kasih Om Dirgayu Astutat Astuswaho Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!